Intro Saudara beberapa waktu yang lalu saya Ibu Nani ngirimin di grup tentang nama Yahweh jadi saya mau ceritakan seperti ini saudara saudara percaya gak setiap kita ini adalah ciptaan Tuhan bukan ciptaan yang asal-asalan tapi ciptaan yang sempurna masterpiece saudara saudara saat seorang pelukis melukis sesuatu dan dia akan mendeklarasikan bahwa ini adalah karyanya biasanya pelukis itu menuliskan apa saudara? di bagian bawah dikasih apa? tanda tangan artinya pelukis itu yakin dan percaya dan puas bahwa lukisannya ini adalah lukisan yang mempresentasikan pelukis ini bener gak? kalau melukis terus jelek ah yaudah dibuang bener gak saudara? gak dikasih tanda tangan waktu kemarin beberapa waktu yang lalu anak saya ini diajak pergi ke sebuah tempat di sebuah tempat permainan kreatif anak-anak tapi disitu tentang seni atau art waktu itu anak saya yang kecil memilih untuk melukis dalam sebuah kanvas saudara tanyakan kean kamu bisa melukis di kanvas ini ya gak tahu ya kamu bisa nanti akan diarahkan diajarin akhirnya kamu pilih warna-warna yang kamu suka wah anak saya ini senangnya itu pink ungu gitu loh saudara warnanya itu terus ada glitter-gliternya itu kean banget saudara ya nah setelah itu dibawalah ke sebuah ruangan dan dia mulai gambar digambar wah ini bagus ini warnanya aku suka banget terus dikasih glitter kasih glitter setelah itu disemprot ada ditembak-tembak saudara ngelukisnya memang gak umum saudara gak cuma pakai kuas tapi boleh pakai apapun pakai tangan pun boleh dan akhirnya yang terakhir dia celupkan telapak tangannya dicet gitu ya tiba-tiba dia tempelin ceplok wah ini master piece nya kean ada tangannya kean setelah selesai semuanya penjaganya ngomong dik kamu kasih bubuhkan tanda tangan di sebelah kanan bawah ini tanda bahwa ini adalah buatan kamu otentik tidak ada yang lain hanya satu itu yang membedakan lukisan yang asli dan yang palsu bagaimana sebuah lukisan bisa bernilai mahal atau berharga saat apa saat ada tanda tangan pelukisnya dan tanda tangannya itu asli harus tinta yang asli bukan di print saudara sekarang zaman sekarang banyak wah di print aja itu sudah ditempelin apakah nilainya sama dengan nilai misalnya lukisan Mona Lisa yang ada di Museum Louvre apakah sama dengan misalnya saudara punya saya di rumah punya lukisan Mona Lisa tapi saya print ditempelin walaupun mirip banget ya tapi beda nilainya seorang kurator bisa menilai ini lukisan yang asli atau tidak jadi saat lukisan itu adalah lukisan yang asli nilainya sangat berharga saudara nah saudara kita ini dibentuk dan diciptakan Tuhan dengan sangat luar biasa saudara kita mau lihat kita mau belajar saudara di Alkitab dituliskan bahwa Tuhan ini menciptakan kita dengan apa debu dan tanah dibentuk dan setelah itu diembusi dengan apa nafas hidup mungkin saudara ngomong itu mah cerita aja saudara kita ini tadi itu deklarasi sumber air hidup yang mati dihidupkan kembali kalau kita percaya Tuhan itu sumber air hidup itu yang membawa kehidupan dalam setiap kita ini apa sih nafas kalau kita masih bernafas sekarang nafasnya harus beda saudara kalau bernafas ya we itu memberikan kehidupan dalam hidup kita saudara seorang peneliti meneliti dalam tubuh kita ini adalah yang namanya DNA disini judul firman renungan hari adalah DNA Yahweh ya saudara seorang peneliti meneliti bahwa dalam tubuh manusia ada yang namanya DNA DNA ini disusun berdasarkan kromosom kalau dulu belajar biologi ada yang namanya kromosom dalam kromosom ini identik dan otentik ada kode-kode yang akan dimunculkan muncul secara berulang saudara dan setelah diteliti itu adalah dikatakan setiap sepuluh kali sepuluh keluar setelah sepuluh yang keluar adalah angka lima setelah angka lima keluar angka enam setelah itu keluar angka lima lagi dan ini berulang berulang seperti kode binari dalam hidup kita kita sadar tidak sadar mau tidak mau ada yang namanya kode yang Tuhan taruh dalam hidup kita yaitu apa sepuluh lima enam lima sepuluh lima enam lima dalam huruf Yunani dikatakan bahwa sepuluh itu mewakili angka huruf Y lima mewakili huruf H enam mewakili huruf V lima lagi mewakili huruf yang kalau kita baca yaitu Y H W H atau dibaca dengan Yah W saudara setiap detik setiap saat setiap waktu dalam hidup kita ini sebenarnya sudah ada di Ena Yah W Yah W Yah W percaya gak? percaya saudara frekuensi itu akan mempengaruhi yang namanya hidup kita frekuensi itu akan kan Ibu In pernah ngomong disini tentang frekuensi bahwa sekarang ada yang namanya sinyal 4G 5G dan lain sebagainya sinyal itu akan bisa membawa dampak penyakit dalam hidup kita karena apa? karena itu terus digelombangkan terus yang namanya gelombang itu repeatedly terus berulang dilakukan berulang itu bisa mempengaruhi sel dalam hidup kita tapi percayalah Tuhan menaruh DNA tov dalam hidup kita yaitu apa? Yah W dan itu membuktikan kita ini adalah ciptaan yang bernilai di mata Tuhan masterpiece-nya Tuhan adalah kita hidup kita amin jangan sia-siakan hidupmu kalau engkau tahu engkau adalah ciptaan Tuhan dan ada kode Yahweh dalam hidupmu percayalah kita diciptakan segambar dan serupa dengan alam saudara tahun 5785 itu tahun apa saudara? tahun P Hey Hey itu apa saudara? Hey itu adalah nafas kehidupan saudara kita membaca dalam kejadian 2 ayat 7 kejadian 2 ayat 7 ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup saudara sesuatu yang mati tanah liat dibentuk saudara itu akan selamanya akan mati saat tidak ada hembusan nafas Tuhan saat Tuhan menghembusi yang namanya tanah liat ini debu dan tanah ini dihembusi dengan nafas Tuhan maka mulai ada kehidupan dalam kehidupan manusia yang diciptakan Tuhan saudara tahun ini tahun kehidupan untuk setiap kita perkatakan amin semua yang sudah mati akan dihidupkan saudara kita baca deklarasi dia adalah sumber mata air yang hidup semua yang sudah mati akan dihidupkan saat apa saat Tuhan menghembusi dengan nafas kehidupan itu saudara keluarga kamu mungkin yang sudah mati ada perpecahan hubungan suami istri dengan anak perkatakan ini tahun pehi ini tahun kehidupan semua yang sudah mati akan dihidupkan mungkin kau mengalami aduh usaha kok sekarang susah Pak Dautoni kemarin ngomong usaha itu tidak makin mudah makin susah sehingga yang namanya keluar generasi A itu katanya yang tidak bisa melakukan apa-apa cuma mengharapkan warisan dari orang tuanya itu artinya apa susah banget buka lapangan kerja cari kerja susah tapi itu bagi dunia kalau bagi kita yang percaya ini tahun pehi ada kehidupan yang dihembusi dalam hidupmu sehingga kode Yahweh 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 dalam hidupmu dia akan menghidupkan apa yang sudah mati bisnismu akan dihidupkan saluran-saluran yang sudah mati akan dihidupkan engkau mungkin mengalami yang namanya sakit penyakit dan lain sebagainya perkatakan DNA Yahweh ada hembusan nafas ilahi dalam hidup kita saudara nama sarai itu diubah menjadi sarai istri Abraham sarai itu artinya apa sarai itu artinya putri prinses putri sarai ini mandul tapi saat Tuhan berfirman dalam hidupnya eh engkau harus berubah namamu bukan sarai lagi karena aku menghembusi engkau dengan nafasku dengan ditambah apa sarah sarah diberikan dihembusi dengan hei menjadi apa ibu banyak bangsa walaupun dia belum melihat saat itu saat itu dia masih mandul dan Tuhan memperkatakan firman ini dihembusi hei dalam rahimnya langsung berubah dia memperanakan isak dan dari isak dia memperanakan keturunan raja-raja dari banyak bangsa saudara saat nama sarai saat sarai dihembusi dengan nafas kehidupan itu nasibnya berubah hidupnya berubah dari seorang ratu seorang prinses seorang putri menjadi ibu banyak raja-raja itu yang namanya sarah abram diubah menjadi abraham abram itu artinya bapak yang dimuliakan cuman bapak dari anaknya saudara bapak seorang isak tapi saat tuhan berkata kepada dia namanya diubah dia adalah bapak segala bangsa sehingga kita sendiri kalau ngomong kita ini adalah keturunan abraham bapak abraham itu dari seorang bapak dia diubah destininya hidupnya karena ada hei yang dihembuskan dalam hidupnya saudara saudara tahun ini apapun yang sudah mati dalam hidupmu itu akan dibangkitkan akan ada perubahan dalam hidup kita amin ya kejadian 17 ayat 3 sampai 6 kita mau baca lalu sejudilah abraham abram dan ala berfirman kepadanya dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa karena itu nama meluk bukan labi abraham melainkan abraham karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak engkau akan kubuat menjadi bangsa bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja saudara dari sini saudara kita mau baca tadi inilah perjanjianku dengan engkau saat Tuhan membuat perjanjian 5785 ini pei ini saudara saat Tuhan mengambusi saudara akan hidup kita Tuhan ingin apa kita mendeklarasikan perjanjian yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita setiap hari kita deklarasikan bahwa hari ini hidupku badanku sehat sempurna karena ada DNA Yahweh DNA yang sempurna dalam hidupku aku keturunan Tuhan ada nafas kehidupan dalam hidupku sehingga semua yang sakit menyingkir dari hidupku harus diperkatakan saudara karena apa karena ini perjanjian Tuhan perkata kalau bagianmu adalah engkau memegang perjanjian ini jadi nama Tuhan itu adalah perjanjian makanya tadi saya ajak setiap kita panggil nama Tuhan dengan nama sesuai dengan nama yang kau perlukan jangan manggil Tuhan 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 saudara nama Tuhan itu banyak sekali kalau gak salah ada 99 itu masing-masing nama itu punya perjanjian sendiri dalam hidup kita saudara ketika kita berkata kita panggil nama Jehovah Rafa itu artinya Tuhan penyembuh yang akan menyentuh dan memanifestasikan dirinya dalam hidup kita saudara tahun ini ayo kita mulai perkatakan tahun 575 itu adalah tahun kita terhubung kembali dengan Tuhan connect beberapa waktu ini kita selalu berbicara tentang apa tentang pohon ranting yang dicangkokkan artinya apa sih artinya Tuhan pengen kita ini mulai terhubung lagi dengan Tuhan Tuhan pengen ayo ingat deklarasikan bahwa engkau ini adalah keturunan ilahi ada DNA Yahweh tahun terhubung dengan Tuhan katakan tahun terhubung dengan Tuhan pei hey ini waktunya kita mulai terhubung dengan Tuhan kita mau perkatakan tahun 575 8 5 adalah tahun kebangkitan katakan tahun kebangkitan yang mati akan dihidupkan bisnismu yang sudah mati akan dihidupkan sakit penyakit dalam hidupmu akan dipunahkan dilenyapkan ada kesehatan amin saudara destinimu mungkin yang aduh kayaknya destiniku sudah terpotong ini tapi ini adalah tahun pei destiny ilahi yang sempurna Tuhan bangkitkan tahun ini amin destiny yang dihidupkan kita mau belajar nama-nama Tuhan nanti pelajari nama-nama Tuhan cari di google apa aja sih nama Tuhan ada El Elion ada El 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 Elrohi ada Jehovanisi ada Yahweh ada Jehovasi kenu saudara kadang kita ini lupa aduh artinya apa ya lupa baca lagi pelajari lagi karena ini adalah sebuah perjanjian nama-nama Tuhan ini bukan hanya gelar saudara tapi ini adalah sebuah perjanjian sehingga saat kita memerlukan kita panggil nama itu ingatkan Tuhan ini perjanjianmu Tuhan manifestasikan namamu sesuai dengan nama yang kita panggil kita mau baca Amsal 18 ayat 10 sampai 11 Amsal 18 ayat 10 sampai 11 nama Tuhan adalah menara yang kuat kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat saudara saudara nama Tuhan adalah menara yang kuat nama apa nama Yahweh nama Jehova Jireh adalah menara yang kuat sehingga saat kita memerlukan kita berlari dan kita akan menjadi selamat saudara saudara kita mau baca kita mau belajar salah satu nama yaitu yang pertama adalah Yahweh Yehawihah Yehawihah Yahweh ini pertama kali muncul dalam keluaran 3 ayat 13 kita mau baca keluaran 3 ayat 13 dan 14 lalu Musa berkata kepada Allah tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya apakah yang harus ku jawab kepada mereka firman Allah kepada Musa aku adalah aku lagi firmanya beginilah kau katakan kepada orang Israel akulah aku telah mengutus aku kepadamu saudara Yahweh itu artinya the great I am I am one to God ada otoritas dalam Yahweh saudara makanya saat Musa tanya Musa takut ini nanti kalau orang Israel tanya kamu itu ngapain datang ke tempat ini Tuhan berkata nanti aku ngomong aku diutus siapa kamu diutus Yahweh karena apa I am who I am Tuhan mau menyatakan dirinya ada otoritas Tuhan yang punya otoritas sehingga kemauan Tuhan untuk membawa bangsa Israel ini dibebaskan dari Mesir dan dibawa kekanaan itu adalah otoritas Tuhan Tuhan menghampiri bangsa Israel sebagai Tuhan Yahweh sehingga tidak ada satu pun yang bisa menghentikannya termasuk Firaun mau menghalangi sebagaimanakun ketika Tuhan berkata akulah Yahweh dia tidak akan tahan karena apa karena Tuhan akan menunjukkan kuasanya Tuhan akan menunjukkan otoritasnya untuk membebaskan bangsa itu Tuhan berotoritas Yahweh dia punya otoritas dalam hidup kita ketika engkau berkata dan mungkin dunia berkata kepada kita wah kamu tidak punya harapan wah bisnismu kayaknya mah udah gak ngetrend lagi lah susah lah kau berkata Yahweh Tuhan yang punya otoritas atas hidupku hidupku tidak ditentukan oleh ucapan manusia tapi hidupku ditentukan oleh ucapan Tuhan saudara perkatakan Yahweh atas hidupku saudara ini akan terjadi seperti kita melihat bagaimana Tuhan bersikeras melakukan segala cara untuk membebaskan bangsa Israel dia memampukan Musa yang tidak bisa apa-apa cuman dimodali tongkat dan tongkat ini menjadi senjata seperti yang Tuhan mau bisa menjadi ular bisa membelah laut karena apa ada otoritas dalam kuasa namanya ya saudara Yahweh otoritas Tuhan the great I am yang kedua adalah El Shaddai El Shaddai adalah Allah Maha Kuasa ada lagunya saudara El Shaddai El Shaddai Allah Maha Kuasa pertama kali muncul dalam kejadian 17 ayat 1 kejadian 17 ayat 1 ketika Abraham berumur 99 tahun maka Tuhan menambahkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya Akulah Allah yang Maha Kuasa El Shaddai hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau dan aku akan membuat engkau sangat banyak saudara Tuhan yang berkuasa Tuhan yang berjanji Tuhan yang memegang perjanjian makanya dari pihak kita kita ini harus menjadi orang-orang yang memegang perjanjian itu kejadian 17 ayat 9 lalu firman Allah kepada Abraham dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku engkau dan keturunanmu turun temurun saudara yang perlu kita pegang adalah perjanjian ketika kita berkata Tuhan engkau yang maha kuasa engkau yang sanggup menolong hidupku perkatakan engkau Tuhan El-Syadai deklarasikan ingatkan Tuhan saudara Masmur 91 ayat 1 itu adalah 911 nya kita saudara kalau engkau perlu pertolongan kalau di Amerika atau di negara yang lain itu biasanya 911 call 911 ingat saudara ini 911 nya kita saudara whoever dwells in the shelter of the most high will rest in the shadow of the almighty saudara orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan El-Syadai dia akan aman saudara ini adalah El-Syadai saat engkau takut saat engkau jepit call 911 El-Syadai engkau Tuhan yang maha kuasa ini Daud saat dikejar kejar musuh saudara dia panggil nama yang maha kuasa El-Syadai di dalammu aku aman ya yang ketiga Jehovanisi the Lord my banner Tuhan adalah panci-panci kemenanganku apa hebatnya si panci-panci loh saudara saudara pernah berpikir gak Tuhan sebagai panci-panci panci-panci kan bendera terus apa yang hebat dari sebuah bendera saudara kita mau baca dalam keluaran 17 ayat 11 sampai 13 keluaran 17 ayat 11 sampai 13 dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek bui saudara maka penatlah tangan Musa sebab itu mereka mengambil sebuah batu diletakkan di bawahnya supaya ia duduk diatasnya Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya seorang di sisi yang satu seorang di sisi yang lain sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang saudara ini hebatnya panci-panci saudara bangsa Israel itu menang atau kalah Yosua saat melawan Amalek bisa menang atau kalah itu ditentukan bukan karena hebatnya mereka berperang tapi karena apa karena Musa mengangkat tongkatnya tadi saya sudah berkata tongkatnya itu adalah apa perjanjian Tuhan dalam hidupnya Yahweh ada otoritas dalam atas tongkat itu sehingga sehingga Musa mengangkat tangannya mengangkat tongkat itu saudara itu berkata mengingatkan perjanjian Tuhan Engkau yang nyuruh aku Engkau yang pengen bangsa Israel ini untuk bisa masuk ke tanah perjanjian Tuhan Engkau yang menolong saat Musa mengangkat tangannya mengangkat perjanjian maka Yosua ini memenangkan pertarungan tapi kalau tangannya lemah tadi dikatakan capek ngangkat panji-panji terus capek dia bangsa Amalek yang mengalahkan bangsa Israel makanya Harun dan Hur menopang tangan Musa supaya apa supaya bangsa Israel bisa memenangkan perperangan melawan Amalek saudara kita harus percaya Jehovanisi ketika engkau mengalami sebuah peperangan angkat panji-panji itu katakan Jehovanisi Jehovanisi jangan lelah saudara kalau lelah nanti seperti yang terjadi itu bangsa Amalek lebih kuat tapi kalau engkau dengan setia memperkatakan Jehovanisi 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 engkau akan melihat jaminan kemenangan atas hidup kita amin yang terakhir Jehova Jireh nanti saudara pelajari yang lainnya saudara masih banyak PR di rumah ya kejadian 22 ayat 12 sampai 14 gak usah kita baca ini tentang penyediaan Tuhan saat Tuhan mau mempersembahkan Ishak dan saat itu Tuhan berkata stop jangan bunuh anak itu kamu ambil itu domba ada yang tersangkut engkau persembahkan saudara tadinya di tempat itu tidak ada apa-apa gak ada domba yang ada cuman Abraham dan Ishak saudara tapi saat itu Tuhan berkandang aku menyediakan persembahan dari yang tidak ada menjadi ada itu adalah Jehova Jireh dan Tuhan sedang akan menyatakan dan memanifestasikan di tempat ini kenapa? karena firmanya hari-hari ini tentang satu Korintus apa yang tidak pernah dilihat oleh mata yang tidak pernah didengar oleh telinga apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia percayalah Tuhan Jehova Jireh dia akan memanifestasikan kuasanya dalam hidup setiap kita amin saya berdoa hari-hari ini kita melihat manifestasi Tuhan dalam hidup kita dalam pelayanan kita keluarga dan bisnis kita karena apa ini adalah tahun pehi ada kehidupan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita amin Tuhan memberkati saudara kalau ini kacamata saya ini matanya rada pedes kalau lihat keadaan apa sinar-sinar gitu ya saudara kalau kita dengar firman itu belajar untuk nangkap nyerap dan kita praktekkan itu akan membuat kita kehidupan kita akan terus berjalan dan berjalan dan kita akan terus merasakan kehidupan kita akan bertambah 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 dan bertambah nah hari ini kita mendengar akan bagaimana kuasa daripada DNA yang ada dalam hidup kita nah sehingga kita harus mempraktekkan kita menghadapi apapun kita tahu dalam diri kita dalam darah kita ada Yahweh jadi kita pasti akan mengalami kemenangan kalau saudara mendengar akan kesaksian daripada Pak Dautoni tadi malam apapun hanya bisa dikalahkan dengan siapa darah Yesus jadi kita tahu kuasa darah Yesus yang ada dalam hidup kita di dalam diri kita itu ada DNA sebenarnya itu luar biasa dalam hidup saudara dan saya sebentar sore jangan lupa kita kita akan masuk di dalam yang dinamakan pelantikan bagaimana saudara dan saya menjadi generasi YOL jadi ini sudah beberapa kali dikotbahkan sama Sofi dan sebentar sore ada kotbah terakhir bagaimana yang dinamakan dengan generasi YOL itu terus kita akan masuk dalam pengurapan supaya anugerah Tuhan dimeteraikan saudara menjadi generasi YOL tapi sekali lagi sekalipun saudara diurapi tapi kalau saudara tidak nangkap dan tidak menjalankan maka pengurapan itu kepedem saudara jadi saudara sudah dapat tapi gak ngalami apa-apa karena apa gak melakukan jadi harus ada tindakan saya percaya sebentar sore ada perkara-perkara yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya dan kita akan mengalami sesuatu menjadi kuda balapan bukan sekedar kuda biasa mengalami percepatan yang luar biasa dalam segala bidang Tuhan akan membawa kita masuk dalam percepatan apapun yang terjadi di hadapan kita seperti yang kemarin Pak Dautoni katakan pasti ada resesi pasti kita akan banyak mengalami negara kita akan banyak mengalami hambatan dan sebagainya saudara tinggal di Gosien amin saudara akan dibedakan apapun keadaan Mesir terjadi tapi Gosien tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan amin yuk kita berdoa terima kasih ya Tuhan untuk firman mu yang memberikan kekuatan dalam hidup kami pengertian dalam hidup kami bahwa dalam darah kami ada darah DNA Yahweh kami mengucap syukur kepadamu dimana ada darah Yahweh darah kami akan selalu mengalami kemenangan hidup kami selalu mengalami kemenangan terima kasih untuk semuanya Bapak siapkan hati jiwa dan pikiran kami untuk sebentar sore kami akan masuk di dalam pengurapan yang daripadamu untuk berlari seperti kuda balapan terima kasih untuk kasih setiap kami juga berdoa Tuhan untuk hari Sabtu ini kami akan masuk dalam doa pemulihan pondok daud yang ke delapan siapkan hati kami untuk terus sampai akhir daripada tahun ini karena kami akan memasuki akan pemulihan pondok daud yang ke sembilan buat kami tuntas Tuhan buat kami tuntas tahun ini untuk ikut ambil bagian di dalam pemulihan pondok daud buat kami tidak ngantuk Tuhan kami minta kekuatan yang daripadamu sehingga kami dapat on fire terus nyembah engkau ketemu dengan engkau mengalami sukacita mengalami terobosan di dalam segala perkara mengalami kekuatan mengalami kesembuhan mengalami terobosan mengalami pemulihan dalam kehidupan kami kami percaya ini akan terjadi kalau pemulihan pondok daud terjadi Tuhan pujian kami dipulihkan keluarga kami dipulihkan kesehatan kami dipulihkan ekonomi kami dipulihkan kami percaya Tuhan dengan melalui pemulihan pondok daun kami akan mengalami pemulihan dalam segala bidang terima kasih untuk semua janjimu yang kau berikan buat kami segala pujian hormat syukur kami naikkan di hadapan Bapak kami berdoa tetap buat bangsa dan negara kami kami berdoa untuk Bapak Presiden kami yang baru Tuhan engkau yang akan memimpin mereka akan membuat mereka sederat dan selangkah untuk mereka boleh membagi pekerjaan dengan baik sederat selangkah buat mereka boleh bertemu setiap hari untuk membicarakan Tuhan perkara-perkara bagaimana untuk mengentaskan bangsa ini dari kemiskinan buat mereka diberkati sampai semua kekayaan yang ada di bumi Indonesia ini Tuhan dapat dilola dan dimanfaatkan terima kasih untuk kasih setiamu kami percaya Tuhan bahwa Indonesia akan masuk di dalam era yang baru terima kasih untuk semua dan semuanya Bapak yang di surga saat ini kami datang di hadapan mu kami sungguh menyerahkan akan pelkada ini ya Tuhan terutama kami juga berdoa untuk pelkada di kota Sion Tuhan kami minta anugerahmu engkau yang akan memilihkan seorang pemimpin yang takut akan kau yang cinta akan kota ini yang dapat memajukan kota ini membuat kenyamanan buat kota ini kami sungguh merindukan Tuhan engkau yang memilihkan yang terbaik demikian juga pelkada yang terjadi di 38 provinsi engkau yang terus lakukan Tuhan engkau memprotek bangsa ini dan engkau layakkan mengatur dalam segala perkara terima kasih kami percaya kau dengar doa kami kami juga berdoa Tuhan kami percaya waktunya tiba kau akan memberikan cuaca yang sangat baik di kota ini dan kau akan turunkan hujan seperti yang engkau mau kami percaya Tuhan kami sangat percaya Tuhan engkau Bapak yang luar biasa dan sangat peduli untuk kota ini terima kasih untuk semuanya kami juga tetap berdoa untuk megateras Tuhan kami minta dalam namamu jikalau boleh kami rindu jangan terjadi tahun ini Tuhan karena kau tahu banyak anak-anak saat ini sedang mempersiapkan untuk merayakan akan kedatangan mu merayakan natal mengucap syukur karena dengan lahirnya akan putra tunggal Tuhan membuat kami boleh diselamatkan kami sungguh menyerahkan akan semua yang sedang direncanakan untuk natal ini ke dalam tangan Tuhan ya engkau sendiri yang akan menolong melepaskan mengundur segala sesuatu lempengan lempengan yang ada di bawah tanah ini terima kasih untuk kasih setiamu ya Tuhan biarlah segala sesuatu yang bakal terjadi akan engkau membuat minimal tidak akan banyak bencana tidak akan mengakibatkan banyak korban ini doa yang kami naikkan di hadapan terima terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu terima kasih terima kasih kami tetap sekali lagi berdoa kami minta kekuatan baru kesehatan yang daripadamu karena di dalam diri kami ada DNA yang daripadamu terima kasih untuk apa yang sedang kau kerjakan dalam hidup kami segala pujian hormat syukur kami naikkan di hadapanmu dalam namamu kami sudah berdoa mari kita masuk dalam pengurapan di dalam nama Tuhan Yesus biarlah hari ini ya Tuhan pengurapan ini memasuki akan hidup kami sehingga kami ada selubung yang tidak dapat ditembus oleh apapun di dalam nama Tuhan Yesus selubung yang daripadamu membuat kami ada di dalam jalur yang benar mata kami pun Tuhan telinga kami bibir mulut kami dan hati kami Tuhan 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 biarlah kami tetap ada di dalam jalur semua yang tidak baik segala sakit penyakit apapun engkau hancurkan Tuhan Yesus berkati tangan kami saat ini kami olesi minyak tangan kami Tuhan dan kaki kami Tuhan sehingga perjalanan kami hari ini adalah perjalanan yang selalu menghasilkan perkara yang ajaib tangan kami akan kami pakai untuk bekerja urapan ini akan membuat apa yang kami kerjakan menjadi berhasil tidak ada yang gagal dan kami siap menerima berkatmu hari ini Tuhan jatahmu kami terima dan tidak ada yang kececer dan gagal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus amin Tuhan memberkati saudara semuanya selamat pagi terima kasih terima kasih